Halo Sobat Kaze semuanya, selamat datang kembali di Silver Kaze Channel Kali ini kalian akan menyaksikan segmen Silver Kaze Cosplay Room Nah, Kaze sekarang lagi ada di dunia bikini bottom Untuk tahu siapa yang hadir kali ini, Kaze akan langsung panggilkan saja para bintang tamunya Are you ready, kids? I can hear you I can hear you Oh Halo semuanya Jadi Sobat Kaze kali ini Kaze bersama dengan Ini bisa dibilang cosplayernya nggak sih, bisa dibilang nggak, cosplayernya bukan? Sedikit-sedikit bisa Nah, di sini Kaze bareng sama Sekarang di sini apa nih? Sekarang di sini, sepat sini, sepat sini Jangse Ini Jangse Terus ada S-U-M Kok pake gini sih? Ini siapa nih? Ini siapa nih? Johar Buka aja lah, panas gini loh Buka nggak, nggak ada Wah Tengkel ya? Taduh gantengnya Lihat di sini, Pak Nih, di sini ada Jajang, Tueb, sama Yoran Oke, jadi Gimana nih Pak Pak Pak? Kaya tempatan? Kaya tempatan dulu Tadi kacamotanya dilepas Ya seperti biasa ya, kendalanya Kaze masih belum punya studio besar Jadi Kita bernempet-nempetan lagi Tapi di sini tadi udah pada pake ini kan? Protokol kesehatan Sudah dong Sudah Hah Gini nih Langsung aja kita ke topik ngobrolan sebenernya Kaze pengen banget ngobrolin Ini tuh dengan kalian yang biasa cosplay Menggunakan kostum Ala karakter jenaka Oh bener dong Bener nggak? Bener Ya kan? Cosplay ala karakter jenaka itu macam-macam Bisa Spongebob Bisa Krayon Shinchan Bisa Bisa Mr. Bean Bisa Tapi ini kita di luar Jepangan ya Kalau Spongebob kan berarti Lepus apa lagi Indonesia Bisa masuk Hmm Kalau di Indonesia sendiri Bisa dibilang Spongebob ini Kalau ada kostumnya pasti udah disebut apa ya? Baduk ya mungkin ya? Hmm Orang awam mungkin bilangnya badut seringnya Seringnya bilangnya badut Hmm Kalau orang awam Kalau orang awam Kenapa tuh? Mungkin masih belum tau sepenuhnya lebih dalam tentang cosplay Mungkin belum tau sepenuhnya lebih dalam tentang cosplay Nah Yang bikin Kak Jay bingung Itu adalah gini Kenapa sih Ehm Kalian Senang banget Bawain kostum Ehm Bertema Spongebob ini Penasaran aja Paling-paling pertama Kalau Kak Jay pengen nanya itu justru ke Si Mangsu F dulu nih Nah Langsung Langsung Kenapa? Kenapa? Jadi Mangsu F ini kalau kasih lihat Dia sering bawain karakter antagonisnya yang di Spongebob itu Si siapa? Man Ray Man Ray Terus Ehm Apalagi ya Yang dulu pernah bikin Spongebob itu Yang hitam putih tuh? Ehm Itu bukan Smity Bukan 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 Smity Yang itu Yang pakai pensil Oh itu Itu Bukan yang itu Yang Smity Oh Smity Webber Menjengkar Itu pernah Yang tulang-tulangan Kalau yang Ehm Apa sih dulu tuh Yang bener yang gambar-gambar itu Pernah kan kalau masalahnya Bukan Bukan Itu mah temen-temen Temennya Tapi yang bikinnya tetap sama kan? Masih Masih dengan satu ide yang sama kan? Satu Satu Inilah Satu apa namanya? Satu proyek Satu proyek Alasannya kenapa sih? Kok Mesti ngambil Temanya Spongebob gitu? Kan banyak yang lain gitu Ehm Yang pertama tuh Karena jarang ya Saya Kalau cosplay Lebih Lebih sukanya Yang justru yang jarang di cosplaykan Tapi Orang banyak Orang banyak tahu gitu Nah Entah itu film Atau karakter itu orang Tahu gitu Orang banyak tahu Baru lihat Tahu gitu Saya Sukanya yang seperti itu Apalagi kan Spongebob itu Menghibur Lucu lah Saya suka yang itu Kalau Kalau misalkan saya cosplay Spongebob Atau karakter lainnya yang Spongebob Terus ada orang suka Atau ketawa Itu Kepuasan tersendiri gitu Oh jadi punya Punya Kepuasan tersendiri Setelah menghibur orang Bisa dibilang gitu dong? Ya Kalau dari Mang Jajang gimana nih? Apa? Kalau Mang Jajang ini loh Ehm Niat banget Niatnya tuh banget Iya Kan karakter yang ini tuh Versi anime ya Panaknya Panaknya terus dibikin versi anime kan Iya Sampai bikin yang kayak gini Apakah Sama kayak Mang Sueb gitu? Jadi cinta sama si Spongebob atau gimana? Iya Mukanya sama Mukanya sama Mukanya sama Terus apa lagi yang sama? Kelakuannya Enggak sih Kelakuannya sifatnya Itu kenapa? Alasannya Diribu tuh Ehm Mau banget gitu Mengkosplaykan ini Apakah cuma karena Ada kesempatan buat viral gitu? Enggak Untuk viral Saya Pasti gak viral Viral Enggak viral Viral Terus Kakdir sih Ehm Pertamanya saya iseng-iseng Iseng Iseng Terus Ehm Dari kartun Bagaimana caranya Bisa dikosplayin Bisa dikosplayin? Iya Jadi Kartun Rob Kartun Rob Gimana caranya Supaya bisa Humanisasi Iya Kan kayak pembuatan anime berarti Ya Fine artnya Jadi penasaran gitu Penasaran gitu Penasaran Saya Nyari Doro Panarnya Spongebob versi anime Ketemu tuh Ketemu terus dimodifikasi Jadi bener-bener kayak spongebob banget Maaf Iya Ketemu Persiumannya Menunggu saya kosplayin Oh Berarti tergolong niat parah Memang niat parah gitu Nah itu Itu atas dasar apa? Atas dasar Maksudnya dasarnya gini loh Nek Karena pengen Dikosplayin tuh karena Jarang yang pake Atau Dikosplayin tapi Karena pengen dolar Yang pertama jarang Yang pertama kan jarang Nah Yang kedua nya Yang kedua nya Apa Hayo Hayo Nanya balik Hayo Kenapa nanya sih Ingot spongebob Ingot spongebob Bentar yang kedua nya apa ya Hayo Meanwhile Yang kedua nya mungkin Fans berat sama karakter nya gitu Bisa Bisa Atau tiap hari Apa sih spongebob tuh Selain sampe Jumat Ada Tiap hari Tiap hari nonton Pulang kerja gitu Ngapain nonton 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 Padahal Umur udah di atas 15 tahun ya Masih sering nonton beginian Jadi Ada sesuatu yang Tersampaikan Jika Menggunakan kostum Ala spongebob gini Mungkin begitu bukan Bisa dibilang begitu Bisa dibilang begitu Satu lagi nih Ah dirimu Siapa? Ente ya pak Nah Kalo KJ liat Beberapa Bulan yang lalu Sebelum pandemik ya Pernah pake kostum Bare Knuckle Boy ya Men Lebih tepat ya bukan boy Hahaha Bahkan Bahkan sampe Karakter nya ditiru dong Bare Knuckle Boy Bukan boy Tapi Men Bare Knuckle Man Jadi Bare Knuckle Man tuh Bisa dibilang Kayak karakter Antagonisnya dari Bare Knuckle Boy Terus Seolah-olah Bare Knuckle Boy itu Tidak ingin disebut Sebagai anak kecil kan Bener sekali Nah Kenapa Ada kepikiran Untuk meng-cosplay kali itu Apakah karena Bare Knuckle Man Atau Bare Knuckle Boy ini Ya Karakter nya lebih humanity gitu Gitu Satu Humanity nya lebih dapat Sama Unik aja gitu Jadi Lebih kayak antagonis tuh Karakter antagonis tuh Enak Untuk dibawakan Untuk dibawakan Meskipun karakternya Jenaka Atau mungkin Karena Johan sendiri Pake kacamata gitu Jadi mirip sama Si Bare Knuckle Boy Sangat Tapi Pernah di performin Untuk Bare Knuckle Man nya sendiri Kalau misalnya untuk di performin Enggak sih Cuman untuk cosplay walk Pernah Waktu itu di Clash Di Clash Di Clash Di Clash Ngomong-ngomong Kalau karakter yang kayak gini Ada yang pernah Pernah gak Misalnya Favorit Judge Atau apa gitu Pernah Ada yang pernah Kalau Sponbock sih belum Belum pernah Kalau karakter lain Waktu itu Jason Kayak Oh karakter di luar Spoko pernah Sponbock Pernah Pengennya sih Karakter di Sponbock Apakah Gini aja deh Kalau dari setiap Lomba Bawain Sponbock Ada yang pernah Menang gak? Hmm Belum pernah tahu sih Kalau misalnya ada yang Yang bawain Sponbock Di Indonesia siapa aja Waktu itu ya Waktu itu Baru tahu Bandung Lomba Lomba Pernah Iya Sponbock juga Sama Kalau Sponbock Langsung nyerocok Kalau lo Lomba Kalau apapun itu Pernah gak? Kalau kosok Lumayan sering sih Kalau buat di Bandung Dulu pas Sering-seringnya Cosplay Sponbock Lumayan lah Lumayan Pernah gak Satu kali menang Pake kosok Sponbock Tapi temanya Pernah? Oh iya 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 Berarti Benar kata mangsa Tadi dong Kalau misalnya Pengen cosplayin Karakter yang unik Begitu di cosplayin Orang udah tahu Oh karakternya iya Terus Selain kemiripan kostum Persiapannya apa? Persiapannya sih Semuanya nih Semuanya nih Tujuannya buat Seneng-seneng apa Lomba juga Semuanya Jadi Persiapan lengkap tuh Ngapain aja Supaya karakter itu Bisa benar-benar jadi Kalau persiapan tuh Misalkan Kita harus tahu Karakternya Karakternya Ini apa Itu apa Kalau Kamu niat Sampai detail Lebih bagus Jadi bener-bener Bener-bener Semirip mungkin Seperti Sponbock gitu Saya suka Sponbock Gak sampai detail Ini apa itu apa ya Cuma Lumayan sering nonton Sama Tahu banyak juga lah Lumayan gitu Jadi kebawa lah Kadang-kadang kehidupan Sehari-hari gitu Jadi ikutan ini Saking mendalami Saking mendalami Saking mendalami Kadang-kadang gitu Mantap ya Gini 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 Kalau misalnya Cosplay Ini kan Tadi bilang Sampai ke kehidupan Pak Iya kan Pernah gak sih Ada orang yang Sampai Diluar Nyebut Wah ini Smartpopnya Bandung nih Kalau Pernah Kalau di lingkungan Saya sih Lumayan banyak Sudah tahu Smartpop Soalnya Smartpop terus Soalnya Bukan cuma di cosplay doang Kayak sehari-hari tuh Kayak Yang tek-tek banyak lah Casing HP Kayak baju atau itu Hampir Sponpop semua gitu Saking 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 pintanya Gitu ya Saking pintanya Mantap Saking-saking Endor Motor juga Gak salah Smartpop juga Oh iya, satu lagi, penasaran, tadi ini kan udah nih, konstumnya Spongebob, ini Spongebob ya kan, ya bener ya, yang hebat pertengahan Apa, kamu paling-paling berkesan konstum apa? Man Ray, yang punya ikat pinggang menggelitik Satu tim, satu tim kita, satu tim kita Sampai, niat sampai beli balon Itu konstumnya udah pindah tangan ya? Udah pindah tangan? Udah pindah tangan, tapi nanti kalian akan liatin foto lengkap dari si Mang Surat ya Pas jadi Man Ray Terus alasannya, kenapa harus jadi Man Ray? Kan kalau jangan sama-sama Johan ya, kan Johan tadi bilang tokoh karakter antagonis itu lebih mudah diperankan kan? Lebih mudah sih, atau lebih gampang bagaimana? Bukan lebih mudah, lebih tepatnya gini Karena selalu meranin antagonis Mau itu karakter ini atau itu Jadi, pula kebiasaan antagonis gitu Udah kebiasaan antagonis Cuman kan Man Ray sama Bernackel Man di sini Mau dibilang antagonis juga, itu tetap ketawa gitu Antakanis kocak selama gitu kan Antakanis kocak Itu, pernah nggak ada apa namanya? Pas lagi meranin itu, atau kemarin Sampai bener-bener orang itu Minta foto nggak berhenti-berhenti Yang mana itu kostumnya kira-kira? Wah, kayaknya itu mah Bernackel Man sih kayaknya Bernackel Man Bernackel Man Bernackel Man Kalau Man Ray, sampai gitu juga? Banyak yang datang minta foto Banyak juga, malah yang paling ini tuh Bukan pekerjaan nggak bisa dilupain tuh Pas di class 2017 Saya tuh pakai kostum Man Ray kesana kan? Abis keliling-keliling mau balik ke tempat bis istirahat Dari belakang tuh ada yang ngejar-ngejar Demi foto? Demi foto Astaga Gak, saya kira tuh apa Dia soalnya ngikutin saya gitu Kayak, wah capek gitu Pas mau nyampe bis Nop, cuma minta foto doang gitu Waduh, terharu itu mah bener Berarti, berkesan banget ya karakter Spongebob ini Oh, tapi kalau misalnya dibilang kalau sekarang Marmet, bukan Marmet aja sih Man Ray itu ya sekarang jadi baik Iya Mungkin udah tau banget ya Berarti hidayah Oke Terus kalau dari Mang Jajang sendiri Ada nggak kesan sampai wahnya gitu Saat meranian Spongebob ini? Ada 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 Apa itu gimana tuh? Apa itu gimana tuh? Apanya? Ya kesannya gimana? Kesannya Kesan-kesan Kesan-kesan jadi Spongebob? Hmm Hmm Kesannya Orang pada tau gitu Kalau dirimu Spongebob? Ya Gitu doang? Nggak Udah sih Simpel banget ya Gimana Mang Jajang? Kesan selama ini jadi Spongebob Tadi kan Eh Johan Udah nih Terus Sueb udah Sueb juga udah Berkesannya pas jadi Man Ray sama Bernacle Man Bernacle Man Alhamdulillah Gak ada yang minta foto Seti Gak ada yang minta foto Paling satu dua Gak sampe wah gitu Karena Gak sampe wah tapi Yang belakang pada teriak-teriak Ah Spongebob Spongebobnya jadi Naruto Berat Naruto Yang sejati kan yang Naruto Abong satu stasiun TV Seti Kuning juga sama Naruto Sama-sama kuning Sama-sama kuning Apakah karena hal tersebut Terus itu bikin Jadi patas banget? Meranin Spongebob gitu ya Patut semangat Enggak juga Malah jadi semangat Patut ditiru Patut ditiru Semangat Semangat Tidak ada foto gitu ya Iya Tapi orang-orang tetap tahu kan Spongebob gitu Tetap tahu Spongebob Dengan kostum yang ini Iya Dengan kostum yang ini Oh Mungkin tahu karena fun artnya banyak banget sih Ya fun art yang ini agak sedikit Feromenal gitu Feromenal Nah Karena gini deh Jajang Terus UF sama Yohan Punya Cerita masing-masing Memerankan kostum dari Spongebob ya kan Nah Kalau KJ Pengen nanyanya gini Pernah gak dari kalian itu Dianggapnya sama dengan badut Jadi Apa ya Kalian bisa memberikan edukasi gak bedanya KJ sama badut apa sih gitu ke orang Mulai dari yang tadi ya Pertama pernah gak dianggap badut gitu Siapa dulu nih? Jajang dulu Jajang dulu Gimana Yop Yop Ya udah Jangan dulu Kalau misalnya pernah dianggap badut sih Gak cuma pakai kostum ini juga Perhasil yang dianggap badut gitu Maksudnya Gak cuma Spongebob Jadi ya Udah fine-fine aja sih Udah fine-fine aja Karena kan emang orang awam juga Mungkin belum tau Belum tau lebih dalam tentang emang kostumnya Seperti apa Ya udah Ya udah gak apa-apa aja Janganin aja gitu Maksudnya Kecuali kok memang misalnya yang udah tau Tapi untuk yang Badut ya Gak tau juga sih kok gitu Gak tau juga Kalau maksudnya Kalau saya sendiri sih Kalau mungkin Yang nganggap badut tuh Ya kayak tadi Orang awam kebanyakan Apalagi di lingkungan saya tuh Sering banget Ini badut yang di Tempat tertentu yang suka ngamain gitu Ya Nah saya Berusaha aja gitu Ngasih penjelasan Kalau badut sama kostumnya itu Beda Ya Kita ada di sisi mana Badut ada di sisi mana Pokoknya secara detail aja Nah kalau udah dijelasin Mereka mau ngerti atau enggak Ya itu Kembali ke mereka lagi Ya Nah yang kayak gitu Nah Kalau jadi orang sendiri gimana? Sama kayak mereka dua Enggak 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 dan cosplay. Mungkin kalau untuk orang awam, ada. Ini apa? Badut ya. Karena saya ini cosplay. Terus pernah nggak ada yang nanya, ini sekali membuat pertanyaan yang lain deh, kira-kira emang cosplay sama badut itu bedanya apa sih? Ya udah, Jajang dulu mumpung di sini, ayo. Nanti sama Gadi dibikin timernya, biar nggak dipotong-potong. Biar amat tidak dihujat. Perbedaan cosplay dan badut? Menurut Jajang aja. Kalau cosplay itu sangat beda gitu. Sangat beda. Bedanya apa nih? Bedanya apa? Semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat. Gimana, gimana, apa bedanya? Contoh aja salah satu contoh. Contoh, contohnya... Semangat, semangat, aku aku pecat. Contoh, contoh, contoh. Dia malah ketawa. Contohnya apa? Contohnya, kalau dari cosplay. Dari ada seni makeupnya. Terus dari kostum. Ada perfume juga. Kalau badut kan sekedar menghimpur doang. Ya, menghibur anak-anak. Anak-anak. Anak-anak yang ulang tahun gitu. Oke. Udah gitu doang. Menurut pendapat Mang Jajang. Ada yang boleh tambahin? Ya, betul kayaknya. Seperti itulah. Tambah acar dulu, Sekonggo. Tambah acar. Jangan lupa. Tambah di bijen. Tambah di bijen. Sepertinya sangat cukup. Lanjut, lanjut. Nah, dari Johan gimana pendapatnya? Apa sih bedanya cosplay sama badut? Kalau pendapat sih gak jauh bedanya sama badut. Kalau tidak banyak-banyak. Kalau tidak banyak-banyak ya. Kan masih ada ininya. Maksudnya kalau cosplay mungkin bedanya cosplay sama badut. Kalau cosplay kan bisa diperbumin. Mereka mengikuti karakter-karakternya. Karakter-karakternya sampai benar-benar sifatnya gimana. Lebih-lebih-lebih kayak impressionate. Impressionate-nya. Impressionate-nya seperti apa. Mungkin kostumnya emang lebih detail lagi. Sampai keperinkilannya mungkin. Lengkap. Lengkap kan mungkin kalau badut. Karakternya juga beda. Iya, karakter juga. Dan karakternya tuh. Yang bukan yang itu-itu aja. Kalau badut mungkin yang super hero. Super hero atau enggak kayak Naruto. Kayak gitu kan. Yang mereka anggap itu emang super hero. Walaupun depan gitu. Kalau cosplay maksudnya karakter-karakter yang. Harus benar-benar jadi Naruto gitu. Iya, kayak gitu. Jadi mau Naruto. Harus benar-benar kayak gimana gitu. Sasuke, Sasuke, Sasuke. Terus kayak. Bandai kalau main. Contohnya lagi mas. Tentang smallbow program-man. Ya contohnya kita jelas. Di bandai kalau main gimana. Main-train-main-train kayak gimana. Smallbow-smob kayak gimana gitu. Oke. Dari Yohan. Yohan. Jawabannya udah di ini semua sih. Tapi mungkin dari segi kostumnya aja. Perbedaan badut sama cosplay itu. Mungkin kalau badut. Yang saya tahu aja. Kalau misalkan bikin kostum robot aja ya. Mungkin asal mirip gitu. Yang penting bisa menghibur pengunjung kan. Kayak anak-anak gitu. Kalau di cosplay itu gak bisa. Detail sekecil apapun. Harus. Harus persis. Harus persis ya. Harus persis ya. Karena ada penilaiannya. Kayak yang kecil-kecil semacam ini tuh. Harus ada gitu. Gak bisa asal gitu. Gak bisa asal. Gak bisa asal. Gak bisa asal soal kostum. Karena ada penilaian juga aja gak. Ada penilaiannya kalau misalkan kita perform. Dari segi kostum. Dari segi pembawaan karakter. Harus ada. Harus ada. Nah sama karakter juga mungkin. Kalau badut. Badut tuh mungkin misalnya. Karakter tuh gak. Kadang gak di ini 100% gitu. Gak di dalam 100%. Kalau cosplay itu. Mau gak mau. Harus. Harus. Harus 100%. Gak bisa kamu misalkan. Cosplay Spongebob. Apa. Karakternya Naruto. Karakternya Naruto. Atau Power Ranger gitu. Serius ya. Gak bisa. Kamu Spongebob. Harus. Harus jadi Spongebob. Kayak gitu lah. Oke. Jadi. Kasih ngambil kesimpulan ya. Kan tadi Mang Jajang bilangnya seperti itu. Mang Suev. Cuma Mang Johan juga. Ngomongnya. Seperti demikian. Kan. Kalau. Kasih ngambil kesimpulan seperti ini. Kan tadi. Bilang tuh. Kalau. Badut. Ya. Kalau badut itu. Hmm. Harus ada makeupnya. Ya kan. Make up. Mereka juga makeup dong. Ya. Make up ada. Terus kostum. Badut juga pakai kostum dong. Terus. Untuk. Performance. Badut pun perform. Sulap. Ya kan. Perform. Sulap. Apapun itu kan. Di cosplay pun semua itu sama. Tentunya sama. Namun yang menurut Kaze setelah dapat obrolan dari kalian bertiga. Kaze mendapat kesimpulan. Kalau cosplay itu lebih detail selayaknya karakter aslinya. Ya bener dong ya. Bener. Jadi kan. Kalau mereka bilang. Oh badut tuh. Eh cosplay itu badut gitu ya. Cosplay itu badut. Membedanya hanya di situ. Karena kalau misalnya kita beda-bedain nanti jatuhnya. Kaze ini jadi menjatuhkan yang badut dan menjatuhkan yang cosplay. Sebenarnya untuk dari segi menghibur masyarakat. Badut dan cosplay itu punya porsi yang sama. Yang membedakan adalah. Untuk cosplay sendiri. Setiap karakter yang ditiru tuh. Rata-rata harus sampai 100% persis ya. Selama kita masih menginjakan kaki di panggung atau area acara ya. Nah kalau badut bisa. Yang penting kita sudah menghibur cukup. Bener dong. Jadi semoga. Yang ini bisa menjadi masukan untuk sobat Kaze yang nonton. Terutama untuk yang cosplayer lah ya. Terus buat sobat Kaze yang. Mau bertanya mengenai. Badut dan cosplay lebih lanjut. Silahkan tinggalkan. Pesan kalian di bawah kolom komentar. Oke. Di bawah nih. Di bawah nih. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa subscribe. Oh punya channel? Punya. Punya. Channel apa nih? Channelnya. Ini belum ditutup. Enggak. Jadi setelah beres. Siap. Belum. Belum. Mau subscribe. Tadinya saya mau promosi jualan kelepon saya. Oh dia jualan kelepon. Siap. Gini loh. Gini loh. Jadi sebelum kita tag ini ya. Bicaranya soal kelepon terus loh. Gak bosen amat. Gini gini. Gini. Ini. Mumpung pas udah mau masuk ke segmen akhir. Kasih pengen tanya ya. Selain. Soal lagi. Soal. Gini. Jadi. Kasih pengen tanya nih ya. Pengen tanya. Kalau. Kalian ngeprojeknya selama ini masih. Sponsbopan. Yuk. Untuk humor. Kalian. Ada project humor lainnya gak? Selain Sponsbop. Humor. Belum ada. 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 Kenapa belum ada. Karena. Project project yang sekarang tuh gak ada yang humor. Gak ada yang humor. Tapi kepikiran ya. Pasti ada kepikiran. Tapi masih belum tahu apa gitu. Belum ada. Oh. Mantap ya. Belum ada kepikiran apa-apa berarti ya. Gak pernah kepikiran project yang wah gitu. Atau mungkin gini deh. Ke project yang. Ini kasih punya project ini. Kira-kira gitu ya. Kira-kira. Kasih punya satu. Video tayangan. Video tayangan ya. Iya. Kita bikin reaksinya deh. Boleh lah. Habis kalian nonton. Mantap. Habis kalian nonton. Kira-kira kalian mau gak mau. Men-cosplay kan gitu. Oh. Seperti menarik. Sepertinya menarik. Sepertinya menarik. Gimana nih. Gimana menurut. Menurut saya. Menurut saya. Gimana nih. Gimana nih. Gimana nih. Kita langsung aja. Oke. Reaction itu. Sekaligus kita akan. Menuju. Segment terakhir lah ya. Oke. Oke. Kalau gitu. Ini udah siap nih. Udah di. Tampilan. Kita akan mengecil. Di sebelah kanan. Gitu ya. Gini. 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 Ini langsung aja. Ini di. Kalau gak keliatan. Ini ada tulisannya di bawah itu. Spons Bob. Anime. Episode 1. Mungkin. Nanti lagunya. Bakal. Kaze. Inilah ya. Bakal kaze. Skip. Karena. Pasti copyright tuh. Ada juga. Ngeri juga. Gitu kan. Gimana caranya. Supaya tidak. Ini udah. Kita play. Terus. Kita coba. Kecilin suaranya. Dan kita coba play. Oke. Siap. Boom. Belum. Belum. Ada yang udah pernah lihat Lom ini? Belum. Rasanya belum. Ada yang udah. Berarti nih. Update nih. Belum. Soalnya saya. Ini dulu. Wow. Bentuk Spons Bob. Bentuknya udah gini tuh. Coba. Anjir kan. Serem ya. Bentuknya ngeri gitu. Iya. Kayaknya dia makan Krabby Patty Busho. Hahaha. Si anjir. Bang. Kalau. Kalau bikin dia gini gimana. Ini kan jadi perpaduan ya. Antara Jepang dan Amerika gitu. Hahaha. Gak ada. Ada kemungkinan sih. Waktu itu pernah nonton. Kok Tuan Krabby merah? Ya kalau biru bukan Tuan Krabby. Ini ungu. Jadi ini kayaknya ngambil ceritanya tuh. Tentang. Formula rahasia. Mungkin ya. Iya. Terus dibikin sedramatisir gitu. Jadi kesan. Kesan humornya hilang nih. Nah. Bener. Gak ada humor-humornya ini. Gak ada humor. Gak ada humor-humornya gitu. Gak ada humor-humornya gitu. Gak ada humor-humornya gitu. Bener kan. Iya. Tetep aja. Kali itu lucu gitu. Gak tau kenapa. Cuman. Ya mungkin. Mungkin mukanya itu. Mungkin mukanya kotak. Ini tergolong niat loh itu. Lihat. Dari efek. Ini nyala. Apa sih namanya. Event-eventnya gitu. Kayak tadi. Buang. Gelas dan lain sebagainya gitu kan. Niat loh itu. Niat loh itu. Untuk urusan anime yang konyol gitu ya. Dibikin gini tuh emang niatnya emang. Kau udah ada niat tersendiri. Original story lah ya. Gak mudah soalnya kan. Yang karakter konyol super konyol gitu. Tiba-tiba jadi begini gitu. Sampai dibikin translate nya. Ini dubbing bahasa Jepang pula. Gitu kan. Ini gak ada dubbing bahasa Jepang. Ada. Coba kita bikin. Coba. Disini kalau gak salah. Ada opening nya gitu. Iya dong. Ada opening nya dong. Skip. Ini. Kayaknya cuma diliatin ini doang ya. Kasih gak akan ditutup. Itu kan ada penggambaran yang tadi. Ini wah banget loh. Sumpah. Itu mungkin. Mungkin dari. Boleh. 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 Dari si Narmak. Ini dia emang. Niat banget. Dia sampai nyawa. Mungkin dibilang nyawa. Musisi gitu ya. Sama animator khusus lah ya. Khusus dan musisi. Yang bikin opening nya. Original opening. Biasanya kan untuk parodi-parodi kan ngambil dari opening anime. Yang lain. Hmm. Hmm. Jadi ini langsung dibikin seniat mungkin gitu. Oke. Kalau gitu. Kita akan ngobrolin. Anggapan kalian ya. Tentang ini aja. Terus sama project kalian. Jadi gimana nih. Tadi udah nonton. Sudah lihat sedikit cuplikannya. Kasih gak akan. Terlalu ini ya. Gak akan terlalu di fullin. Soalnya pasti kena copyright. Iya. Ngeri tuh. Menurut pendapat kalian gimana. Tentang. Yang tadi. Bentuk anime nya. Hmm. Terus. Pertanyaan kata yang tadi. Apa? Ada gak niatan untuk bikin yang kayak gitu. Tapi dalam bentuk cosplay nya. Bukan bikin anime lagi ya. Hmm. Oke. Coba siap. Di atas panggung ya. Hmm. Untuk kalau penampasan diri sih. Bagus niat. Dari dari dari. Dari illustrasinya niat. Dari dublin ya juga niat. Dari opera nya juga niat. Dari poppin Batman nya juga niat. Semuanya niat lah. Semuanya semua niat. Ya. Out of the box. Dari Spawn Box gitu kan. Original story. Gila sih. Kalo ada mau dimosisi. Atau jadi kayak gitu. Jadi di class lain nya sih. Ada. Ada. Pengen banget. Pas nonton pertama kali video ini. Hmm. quadmanya. Pengen banget. Sampai nge-taik Jajang, pengen diprofumin, ayo tapi gak tau juga si Jajang pengen mau perform atau engga sih Gimana Jajang? Tanyain tuh Padahal ini kamera yang diatasnya mati jadi yaudah disitu aja liatnya ya Jadi Jajang menerima tantangannya tuh Sekarang gini Eh bentar Gini gak ditanyain Jajang gimana? Ada gak ide mau bikinnya gitu tuh? Kalo yang barusan sih keret ya Cuma saya tetep orang suka aja Ya dari Saya tuh lebih suka yang versi yang humor Yang humor Ini mah udah ini lah ya bisa dibilang Mang Suev ini cinta berat sama karakternya Jadi gak mau gitu kan? Gak mau, bukan gak mau sih Cuma gak suka aja gitu secara pribadi Kalo bagus sih bagus saya suka Tapi kalo nonton filmnya saya jujur belum Tapi kalo disuruh perform Dulu juga saya pernah punya niata mau performin yang Spongebob yang versi yang saya Yang dulu sering saya cosplayin sama mereka bertiga Cuma orangnya masih kurang Dan belum belum menemu lagi soalnya apa? Karena kan yang cosplay Spongebob itu jarang Mungkin karakternya filmnya banyak yang suka Tapi yang Ketertarikannya kurang Ketertarikan buat nge-cosplyin karakter Dari karakter Spongebobnya tuh kurang Jadi saya susah nyari orangnya gitu Padahal kan kalo misalnya ya Sekarang kostum maker kan banyak nih ya Di Kota Bandung sendiri kostum maker banyak Yang bikin kostum otot-ototan juga mulai banyak kan Otot fake muscle tuh Kenapa gak ada yang kepikiran bikin si Larry the lobster gitu? Pernah kepikiran siapa sih yang mau jadi pengen dirimu Pernah kepikiran Soalnya gini saya apa Saya tuh niatnya mau cosplayin Dari semua karakter Spongebob yang saya bisa bikin gitu ya Yang saya sendiri bisa bikin Yang kepikiran tuh Lely lobster kepikiran Sama Patrick Star Terus Squidward yang versi tampan Saya yang itu pernah Tapi emang Niat-niat terdekat tuh emang pengen bikin Lely lobster gitu Larry the lobster The lobster Kalo bahasa Indonesia Indonesianya itu kurang lah Kurang Apa itu kurang? Itu Indonesia Bukan Kurang dong Kirain itu Indonesia Maaf Itu bukan bahasa Indonesia bapaknya Aduh Kurang Jadi intinya kalian punya project Untuk kesana gitu ya Nah kalo boleh tau kapan nih Direalisasikannya Setelah pandemi pasti Setelah pandemi pasti Jadi selama pandemi ini Dikumpulin semua idenya Begitu beres pandemi emang Ngedak 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 Hamburan Oke Kayaknya untuk obrolan Kalo dilanjutin ini bisa sampai berapa episode ya Emang Spongebob aja banyak banget Yang pasti kaya udah dapet alasan kalian Terus juga Tentang 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 Batut Tentang Tentang Padut Tentang очки Barat egt Tentang Jangan Tentang Tentang Yang berprofesi sebagai badut Enggak, karena Istilahnya badut Dan cosplay itu Punya kesamaan Ketika kita sedang di atas panggung Untuk menghibur masyarakat Tujuan kita tetap sama Hanya saja yang membedakan Cosplay itu memang Lebih niat ketimbang badut Meskipun ada juga badut Yang sampai makan Beling dan lain sebagainya Untuk keperluan performance nya Tapi Kaze disini tidak ingin Ada yang sampai Saling tuding Untuk ke depannya, karena kasih gak tau Video ini nanti akan ditonton oleh siapa Di next bahasannya Oke Untuk terakhir mari Kita, kapan ya Kaze punya Buat orang yang Ternarungu gitu kan Ternarungu Siaw Parah Mungkin next video Siapa tau kan ada penontonnya yang Agak Ini apa Kan ada tulisannya Nanti bikin subtitle bisa Saya jarang-jarang masuk TV Soalnya Lagi butuh penerjaan Penerjaan buat ini Buat Ahli bahasa gitu Boleh, boleh Saya bisa pasal Kirim lamaran ke sini aja Di bawah sini Di sini Hente dan kirim lamaran Oke Sekarang Gende aja deh Karena ini sudah di Ujung pembicaraan Obrolan Kaze kali ini Di Silver Kaze Cosplay Room Kalian ada yang mau berpromosi? Oh Mau promosi nih Yang mana nih? Yang punya channel Youtube kan? Bayway Kalian yang suka Yang suka di Jepangan Yang suka ke event Yang pengen tau Tentang update-update Yang di Jepang Yang Up-to-date Jangan lupa subscribe G-Face Hunter Facebooknya juga G-Face Hunter Oh berarti Youtubernya Ini Terus Bang Sweep? Gak ada Katanya mau promosi Kepon Gak jadi Instagram ada? Ada Facebook aja deh Kalau mau berteman Add aja Kamensuki Kamensuki Saya Yohan Saya juga ada Youtube Baru No Subscriber Jadi Di sebelumnya Jangse Strip Ribbon Jangse Strip Ribbon TikTok juga sama Jangse Strip Ribbon Ada TikTok Pula Kalau udah Nonton Kayak gini Terus Lihat Karakternya Udah Pastilah TikToknya Gak beres Gak beres Gak beres Gak beresnya kayaknya Humor semua Untuk segala Yang disampaikan Semoga Ada yang bermanfaat Itu bisa diambil Dan yang negatifnya Dibuang aja Oke Kalau ada Yang mau Berkomentar Mengenai Pendapat KZ kali ini Atau Obrolan kita kali ini Silahkan tinggalkan Di bawah kolom komentar Dan akhir kata Dan akhir kata KZ Kemudian Jangse Jajang Bangsue Dan Johan Mengucapkan Sampra Seluminasan Dan kita akan Bertemu lagi Di bahasan Silver KZ Cosplay Room Berikutnya Terima kasih semuanya Dadah Dadah Yaudah Bang-bang-bang Bang-bang-bang Terima kasih.